Aparat TNI dan Polri masih melakukan negosiasi agar warga adat membuka sasi di gedung pengadilan, kantor bupati dan juga gedung DPRD Aru. Hingga kini gedung DPRD, gedung bupati dan juga gedung pengadilan negeri Dogo masih disasi warga adat Marafenven Kepulauan Aru. Mereka belum mencabut blokiran atau sasi aktivitas kantor, buntut fonis penolakan gugatan sengketa lahan adat dan TNI Angkatan Laut oleh pengadilan negeri Dogo Rabu Siang. Kapolres Kepulauan Aru AKBP Sugeng Kunderwanto melalui sambungan telepon membenarkan ketiga fasilitas pemerintah itu masih disasi oleh warga adat. Namun hingga kini upaya menegosiasi masih terus dilakukan TNI dan Polri. Sugeng meneturkan pihaknya akan melakukan pendekatan persuasif karena saat ini warga masih kecewa atas putusan majelis hakim yang menurut mereka tidak adil. Warga adat Marafenven menutup aktivitas pelabuhan bandara kantor bupati, kantor pengadilan dan juga kantor DPRD, puntut dari putusan sengketa lahan adat yang dikuasai TNI Angkatan Laut. Majelis hakim bukti Firmansyah, Herdian, Prianto dan juga Enggar Wijaksono menolak seluruh gugatan lahan seluas 689 hektare milik warga Marafenven kecematan Aru, Kabupaten Kepulauan Aru. Semua bukti yang diajukan masyarakat adat melalui kuasa hukum Samuel Watleuni dianggap lemah oleh majelis hakim. Atas penolakan tersebut, tanah seluas ratusan hektare dikuasai TNI Angkatan Laut. Dari Kabupaten Kepulauan Aru, Tim Moluta TV